Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat portal energi atau kasus dominan di sini bukanlah pilih kartu jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda jadi bila mana, jika reading-an saya ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi melainkan ditujukan kepada orang lain ya, mohon tidak perlu baperan apalagi ngomel-ngomel di kolom komentar ya karena reading-an juga belum tentu ditujukan untuk diri kamu juga bayangin aja, ribuan orang yang nonton video saya ini tidak mungkin mereka semua itu memiliki kasus yang sama pasti ada orang yang beda-beda jadi kita mesti dewasa dikit kalau misalnya tidak cocok seperti apa yang saya katakan berarti yang saya katakan ini bukanlah untuk diri kamu dan untuk lebih akurat ke energi kamu sendiri ya, saran saya lakukanlah persona reading dengan diri saya karena di dalam persona reading itu butuh foto kamu yang jelas siu, nama lengkap, jodhia, umur supaya bisa difokuskan ke energi kamu satu orang, si penanya itu aja oke dan memang itu adalah layanan berbayar karena sangat menguras energi dan tenaga banget ya sangat melelahkan banget jadi ya, memang wajib berbayar kalau misalnya untuk general reading ini energinya bisa random ya kadang-kadang kena kepada diri anda di menit-menit tertentu tapi di menit berikutnya lagi tidak kena kepada diri anda juga ya kenapa? karena di menit berikutnya yang tidak kena itu adalah milik orang lain bukan milik anda ya kayak gitu oke, readingnya juga bisa bersifat vice versa kebolak-balik move and flow sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya dan readingnya juga bisa bersifat timeless dan juga genderless timeless itu tidak ada batasan waktunya kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa mau minggu depan, bulan depan ataupun tahun depan juga boleh sedangkan genderless itu adalah unisex tidak melihat gender boleh pria, boleh wanita siapapun diri kamu boleh ikut video readingnya saya ini oke tema yang akan kita angkat kali ini ya seperti biasa tiap bulan pasti ada ya apa yang sedang orang gosipkan tentang diri anda saat ini saat kamu menemukan video saya ini dan menontonnya ya mau kapanpun mau bulan depan boleh juga ya kamu nontonnya berarti energi kamu ini sedang ketarik di dalam readingnya saya tersebut oke dan untuk menghemat durasi waktu ya saya ibaratnya kayak ya langsung masuk ke pokok permasalahan nanti ujung-ujungnya setelah tebaran 10 kartu ini udah keluar ya nanti di penghujungnya saya akan ceritakan siapa orang yang sedang menggosipin diri kamu tersebut nah kayak gitu ya kita akan lihat apa yang sedang orang gosipkan tentang diri kamu berupa rumor dan cerita orang tentang diri kamunya tersebut saat ini oke beberapa orang dari diri kamu ya mungkin aja sedang ingin merencanakan sesuatu sedang membuat sebuah perencanaan atau kayak gimana hmm tapi ini juga ada gosip yang miring juga tentang diri kamu ya banyak orang ada beberapa orang yang ibaratnya mengatakan kalau kamu ini orangnya munafik ya munafik banget seorang penipu lah ya sampai ada orang yang bilang kamu kayak gitu ya kamu ini seorang penipu lah orangnya munafik lah sok baik di depan lah eh eh tau-taunya buruk di belakang ya kamu ini orangnya manipulatif lah oke apa yang mulut kamu itu katakan tidak sesuai seperti apa yang kamu lakukan tersebut banyak nipu-nipunya kamu yang tersebut ya wah ini siapa orang tersebut nanti akan saya ceritakan ya kenapa dia bisa ngomong kayak gini ya tapi ini ada positifnya juga beberapa orang dari mereka ya ya mengatakan kalau kamu ini kan sedang melakukan sebuah planning merencanakan sesuatu tapi sesuatu yang kamu rencanakan itu adalah rahasia tersembunyi dan tidak mau diketahui oleh siapapun kayak gitu ya oke kemudian ada kartu will of fortune nah ini adalah kartu yang sangat positif banget ya saat ini kamu sedang berada di posisi yang sangat beruntung banget oke hidup kamu ini sedang sangat beruntung apapun yang kamu lakukan segala-galanya itu kayak dipermudah oleh alam semesta mungkin nasib baik sedang berpihak kepada diri kamu will of fortune tapi ada beberapa orang mengatakan kepada diri kamu kamu ini kan orangnya kebanyakan diam dan berserah diri kepada Tuhan oke diam dan berserah diri kepada Tuhan karena nasib beruntung sedang berpihak kepada diri kamunya tersebut hari ini kan kamu ditemukan hidup kamu ini kok kayaknya ya lancar-lancar aja oke apapun yang kamu lakukan kok kayaknya semuanya itu gampang-gampang aja mudah cari duit lah mudah dapat jodoh lah semuanya itu kok kayaknya mudah kamu dapatkan ya Dewi Fortuna sedang berpihak kepada diri kamu disini ada jodhia perwakilan simbol dari jodhia Seven of Swords ada Aquarius disini ada Sagittarius dan Pisces ingat jika saya menyebutkan jodhia belum tentu orangnya itu benar-benar berjodhia Sagittarius Pisces ataupun Aquarius ya saya menyebutkan jodhia itu kan hanya perwakilan dari kartu tarot ya simbol dari si kartu tarotnya tersebut bukan orangnya kenapa ya di luar sana gak mungkin mereka aja yang menceritakan diri kamu pasti ada jodhia-jodhia lain yang menceritakan diri kamunya juga oke nah banyak kok teman saya yang baik-baik yang jodhia Aquarius yang jodhia Sagittarius yang jodhia Pisces orangnya itu kan gak suka gosip nah banyak kok dari jodhia ini yang gak yang gak suka gosip ya namanya ribuan orang ya jutaan orang di muka bumi ini ibaratnya ya tingkah mereka karakteristik mereka itu kan beda-beda ada orang yang diam-diam tapi ada orang yang memang suka ngomongin orang ya beberapa orang mengatakan gosip tentang diri kamu hari ini kamu ini kok tampak sombong banget ya angkuh banget mentang-mentang hidup kamu ini sedang beruntung oke jadi kamu ini terkesan kayak egois gengsi banget ya angkuh banget kebanyakan yang kamu dapatkan di dalam hidup kamu adalah hasil manipulatif ini kartu yang negatif ya kebanyakan yang kamu dapatkan di dalam hidup kamu adalah sesuatu hasil merebut dari barang milik orang lain kayak gitu yang mereka bilang tentang diri kamu nyata sebut namanya gosip orang itu kan belum tentu benar saya sih percaya kamu itu orangnya gak kayak gitu ya jujur aja sih oke mungkin beberapa orang juga mengatakan tentang diri kamu selain kamu ini sok-sok kepedean ya beberapa orang dari diri kamu juga kan ibaratnya kayak ya agak minder di dalam menghadapi orang tapi ini juga ada kartu yang positif juga ada arti yang positif juga yakni kamu memenangkan tender atau memenangkan persaingan melawan musuh-musuh kamu nah melawan rival ataupun pesaing-pesaingnya diri kamu diri kamu nya tersebut ini ada jodhia aquarius lagi ada disini kemudian disini ada kartu the world ya oke ini adalah kartu yang positif banget saya lihat ya oke bisa jadi ini adalah hasil dari sebuah kemenangan yang kamu dapatkan ya saya lihat ya the world ini adalah kamu ini beberapa orang belakangan ini suka jalan-jalan keluar jalan-jalan meskipun kamu ini jalan-jalannya itu tampak sendirian aja tidak ditemanin oleh orang karena kamu selalu kayak kelihatan beruntung di dimana-mana oke kamu tampak begitu happy banget kamu ibaratnya begitu menikmati dunia kamu sendiri begitu menikmati hidup kamu sendiri meskipun ya kamu ini orang yang tidak memiliki pasangan tapi kamu terasa kayak enjoy banget ya bahagia banget kayak gitu ini ada jodiac Capricorn ada di sini kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya di sini ada kartu five of ones ya oke ini juga ada nyambungnya dengan kartu tadi ya ini ada kartu yang positif dan ada yang negatif yang positifnya kamu ini orangnya memiliki mental yang pemberani kamu tidak takut untuk bersaing kamu tidak takut untuk kayak melawan seseorang yang ingin menyakiti diri kamunya tersebut dan kamu juga beberapa orang yang nonton video saya ini ya tipe-tipe seorang yang pejuang tidak kena lelah tidak tidak gampang menyerah ya oke tapi negatifnya sekarang mereka mengatakan kalau kamu itu kan suka mencari masalah kontroversi suka membuat keributan di luar sana banyak musuhnya beginilah kamu ini suka ribut dengan orang nah namanya gosip juga kan dari orang-orang tentang diri kamu kamu banyak bertengkar dengan orang-orang di luar sana oke kamu tidak sungkan-sungkan untuk membuat keributan dengan orang kamu ini orangnya agak kontroversi ya suka berantem ini ada jadinya Leo ada di sini bentar ya guys saya ambil nafas dulu jatuh kartunya oke saya akan tarik lagi kartu berikutnya di sini ada kartu The Star ya ini sudah pasti 70% hingga 80% adalah positif ya beberapa orang menggosipkan diri kamu kamu punya angan-angan cita-cita dan impian yang sangat tinggi banget oke punya angan-angan cita-cita impian yang sangat tinggi banget saat ini kan kamu ini tampak begitu pede tidak membutuhkan orang nasib kamu ini begitu beruntung karena ada doa-doa kamu ini yang dijawab oleh Tuhan oke harapan kamu angan-angan kamu sedang dijamah oleh Tuhan sedang didengarkan oleh Tuhan The Star keberuntungan sedang berpihak kepada diri kamu dan positifnya beberapa orang kamu digosipkan ya kamu ini banyak berbuat baik ya banyak beramal banyak bersedekah juga di sini tapi negatifnya sekarang ya kita jangan percaya lah yang negatifnya tersebut namanya mulut orang juga yang bergosip gosip itu kan belum tentu benar kan oke mereka membicarakan kamu ini sedang berusaha berobat kamu ini memiliki sakit penyakit bawaan kayak dari sejak kecil kayak atau apa kayak kamu ini sedang melakukan terapi lah atau kayak gimana untuk menyembuhkan diri kamu lah atau beberapa orang menggosipkan tentang diri kamu kamu sedang melakukan healing dari rasa sakit kamu ya dengan mantan kamu tersebut ini ada Aquarius ada di sini kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya di sini ada kartu Two of Pentacles ini ada yang bagus juga ada yang tidak juga beberapa orang menggosipkan diri kamu kamu ini memang orang yang tidak kaya tidak sampai tajar melintir tapi keuangan kamu ini berkecukupan kamu masih bisa menikmati uang kamu tersebut kamu orangnya pintar memanajemen mengatur keuangan di dalam kehidupan kamu dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu kamu ini tidak mau ambil pusing bawa santai aja tapi gosip miringnya atau gosip negatifnya tentang diri kamu adalah orang mengatakan keuangan kamu ini sedang oleng-oleng banyak pengeluaran banyak pemasukan juga udah itu gali lubang tutup lubang inilah yang mereka ceritakan tentang diri kamu tersebut tapi bagusnya kamu masih bisa menikmati hidup kamu bisa bawa enjoy meskipun banyak pengeluaran banyak pemasukan oleng-oleng keuangan kamu kan kamu masih bisa beli ini beli itu makan enak lagi kamu masih terlihat bahagia lagi kamu tidak terlihat sedih ya oke ini ada zodiac Capricorn ada di sini kemudian saya akan tarik kartu berikutnya di sini ada kartu apa lagi ini ada kartu The Hermit ya ya ini adalah kartu menyendiri kamu memang tampak sering keluar jalan-jalan kesana kemari tapi selalu sendirian saja beberapa orang menggosipkan diri kamu sulit untuk mendekati diri kamu karena kamu ini orangnya tipe-tipenya tertutup banget kamu tipe-tipe orangnya ini suka menyendiri kamu tidak suka didekatin oleh orang-orang ya wajar dong kalau misalnya orang yang mendekati diri kita itu adalah orang toksik ya wajar The Hermit beberapa orang juga menggosipkan diri kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah memperbaiki kualitas iman kamu lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan banyak kamu sedang banyak berkontemplasi di dalam hidup kamu tersebut kamu sedang ingin menyendiri dan tidak mau diganggu oleh siapapun oke bahkan tidak mau ketemu tidak mau bicara dengan siapapun juga ini ada Jodiac Virgo ada di sini kemudian saya akan tarik lagi Five of Pentacles ya ini lebih dominan ke arah yang negatif beberapa orang dari diri kamu kamu digosipkan keuangan kamu ini sedang mengalami kesulitan sedang mengalami kesulitan pantesan tadi orang-orang menggosipkan diri kamu keuangan kamu ini sedang oleng-oleng kamu ibaratnya sedang digosipkan oleh orang kamu ini sedang kayak gimana lah ya sedang butuh duit sedang butuh butuh bantuan tapi beberapa orang juga kayaknya menggosipkan diri kamu kalau saat ini kamu tampak sedang tidak sehat secara fisik kamu sedang tampak tidak sehat agak lemes-lemes agak letoy mungkin aja badan kamu ini sedang kurang fit atau kayak gimana tapi ada beberapa orang yang mengatakan tentang diri kamu kamu ini sedang butuh duit sedang butuh bantuan kamu sedang kere lah begini lah begitu lah nah kayak gitu tapi ada beberapa orang juga mengatakan menggosipkan tentang diri kamu hidup kamu ini kok kayaknya kesepian banget ya gak ada teman gak ada siapapun pergi kemana-mana selalu sendirian tidak ditemani oleh seorang pun ya urusan orang dong ya kan mau kita kemana-mana sendirian ya itu kan buka urusan mereka kan tapi beberapa orang mengatakan somehow kalau badan kamu ini sedang tidak fit ya sedang kurang tidak kurang sedang kurang enak ada sakit-sakitnya ya kadang-kadang sakit kamu ini suka kambu kamu sedang membutuhkan duit kamu sedang menjalani terapi lah atau kayak gimana lah nah itu ya ini ada jodian taurus ada di sini kemudian saya akan tarik lagi ya kartu terakhir di sini ada kartu apa lagi yang mereka gosipkan tentang diri kamu saat ini sebentar ya ini ada kartu The Moon kamu tampaknya sedang merahasiakan sesuatu dan tidak ingin orang lain mengetahui tentang rahasia kamu tersebut tapi kalau di sosial media kok kayaknya kamu ini eksis banget aktif banget tapi kalau ajak kamu ketemu kamu ini selalu menolak orang-orang tidak mau ketemu dengan orang-orang kayak gitu kamu lebih cenderung kayaknya suka menyendiri suka kontemplasi kamu ini kayaknya tampak kesepian di mata mereka tapi kamu juga tidak mau buka diri juga cuman kalau di sosial media kamu ini tampaknya eksis banget oke eksis banget rajin posting lah rajin beginilah rajin begitu lah tapi beberapa orang ini ada ada kartu yang positif juga ya untuk diri kamu ya kamu ini orangnya peka banget sensitif banget peka banget beberapa orang kamu digosipkan memiliki naluri intuisi dan firasat yang sangat tajam ya sehingga orang-orang sulit mendekati di diri kamu dan diri kamu ini kan ibaratnya bisa mendeteksi gerak-geri seseorang apa maunya seseorang tersebut bisa mengetahui ya watak dan pikiran seseorang itu dengan gampang dan dengan begitu mudahnya kayak gitu karena mungkin aja spiritual kamu ini tinggi kayak atau kayak gimana kayak saya lihat ya the moon ya intuisi kamu ini sangat peka banget tapi kekurangannya negatifnya kamu ini suka gampang curigaan kepada orang meskipun kamu tampak ini agak galau agak tampak kesepian tapi kamu ini tetap tidak mau membuka diri kepada orang-orang karena kamu sulit untuk mempercayai orang-orang saat ini nah the moon ya ada pieces kamu sedang merindukan sesuatu dari masa lalu entah orang tua kamu kek yang sudah meninggal kek orang yang sudah meninggalkan diri kamu kek atau siapa kek saya lihat kamu beberapa orang juga digosipkan kayak sedang galau juga ada galau-galaunya karena mengingat dan merindukan orang dari masa lalu yang sudah meninggal yang sudah tiada kek oke dan sekarang saya akan katakan siapa orang yang menggosipin diri kamu ya ini tampak sangat jelas banget ini adalah orang yang nyinyir ya kepada diri kamu beberapa orang yang menggosipin diri kamu ini adalah orang yang pernah melarikan uang kamu oke pernah pinjam duit kepada diri kamu tapi tau-taunya gak dibayar kayak pernah menipu diri kamu pernah mencuri barang kamu kayak saya lihat dan beberapa orang yang menggosipkan diri kamu adalah orang yang pernah mengambil keuntungan dari diri kamunya tersebut saya tidak mengatakan itu pacar atau siapa ya ini bisa jadi teman juga saya lihat karena disini ya orang yang menggosipin diri kamu juga ada beberapa orang yang datang dari haters ya orang yang membenci diri kamu karena menganggap ya kamu ini lebih hebat daripada jadi diri dia kan jadi dia itu kayak mendebarkan gosip yang bukan-bukan untuk membuat diri kamu ini jatuh untuk membuat cicla kamu ini rusak kayak gitu ini ada orang yang benci kepada diri kamu berbentuk rival kayak pesaing kayak orang yang merasa tersaingi oleh diri kamu ya kebanyakan orang yang merasa tersaingi dengan diri kamu ini adalah orang-orang yang suka pamer tapi kenyataannya malahan kehidupan kamu ini kan kamu orang yang tidak suka pamer-pamer lebih suka menyendiri lebih suka kayak merahasiakan menutupin diri sendiri malahan kamu tampak jauh lebih hebat daripada mereka tersebut makanya mereka itu jadi iri jadi nyinyir kepada diri kamu dan ini beberapa orang yang pernah mencari keuntungan dari diri kamu pernah memorotin diri kamu pernah kayak ya mengambil barang kamu lah mencuri uang kamu lah atau apa tidak dikembalikan ya itu karena mereka ya takut mereka itu kan terbongkar jadi mereka itu menyebarkan gosip yang bukan-bukan tentang diri kamu terlebih dahulu supaya kamu tampak rusak tampak jahat di hadapan orang dan orang-orang lebih mempercayai diri mereka tersebut dan disini ya ada orang yang menggosipin diri kamu adalah orang yang diam-diam suka kagum kepada diri kamunya juga ya dan beberapa orang yang menggosipin diri kamu juga kayaknya ini adalah penggemar rahasia ya penggemar rahasia pengagum rahasia tapi mereka itu tidak berani mendekatin diri kamu karena diri kamu ini kan demun tampak begitu misterius sulit untuk didekatin orang jadi mereka kayak ya menebar gosip tentang diri kamu kayak untuk mencari tahu untuk menggali informasi yang lebih jelas tentang diri kamunya tersebut terutama pengagum rahasia kamu ini ada terkoneksi melalui internet tapi kamu ini tidak tahu siapa orangnya tersebut ya karena orangnya itu kan diam-diam kan gak ngomong apa-apa diam-diam suka dibalik layar kepada diri kamunya tersebut dan kita lihat ya saran pesan untuk diri kamu ini apa ya kamu disuruh nine of wands maksudnya nine of wands ini kan ya memang kalau kamu memilih untuk tertutup ya kartu ini mendukung diri kamu kamu juga disuruh tidak perlu terlalu terbuka lah kepada orang lah ya reading-an ini dibuat bulan Oktober terutama di periode bulan Oktober ini kamu dipesankan jangan terlalu mengekspos diri kamu di hadapan orang-orang karena orang-orang bisa mencari celah dimana letak kelemahan kamu tersebut dan kemudian menancap kamu menusuk kamu dari belakang jangan terlalu gampang percaya kepada orang dan apapun orang yang orang gosipkan tentang diri kamu lebih baik jangan kamu percayain mereka tersebut biarin aja mereka itu mau ngomong apa-apa kan yaitu urusan mereka baik mereka katakan nanti karmanya itu juga baik untuk mereka juga tapi yang baik mereka ceritakan yang tidak baik mereka ceritakan tentang diri kamu maka akan mendapatkan karma yang buruk juga jangan terlalu mengekspos diri jangan terlalu mengekspos diri terutama jangan terlalu mengekspos kayak ya materi ataupun hoki rejeki kamu di sosial media supaya mencegah orang-orang menyerang diri kamu kayak gitu aja jangan terlalu gampang terpercaya kepada orang kayaknya beberapa orang dari diri kamu dikelilingi oleh orang-orang toksik ada jodiac sagittarius ada disini kemudian ini ada the chariot the chariot ini adalah sebuah pergerakan yang melangkah maju ke depan lebih baik kamu disuruh membuat planning untuk maju ke depan kayak hindari mereka kayak jauhin mereka kalau gosip yang mereka tebarkan tentang diri kamu itu adalah gosip yang tidak baik nah kayak gitu ya jauhin aja mereka tersebut gak perlu kamu ladenin mereka kayak apa-apa kayak hidup kamu masa depan kamu ini jauh lebih penting untuk kamu pikirkan daripada memikirkan orang-orang yang menggosipkan tentang diri kamu ada cancer ya ada disini ya kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya disini ada kartu apa lagi ini ada kartu apa lagi ada disini disini ada kartu justice ya tenang aja kamu dipesankan tenang aja mau apapun yang mereka gosipkan tentang diri kamu Tuhan itu tidak pernah tidur oke yang baik mereka ceritakan tentang diri kamu yang baik pula yang mereka dapatkan tapi kalau mereka mengatakan hal yang buruk-buruk tentang diri kamu nanti yang mereka dapatkan itu adalah hal yang buruk-buruk juga kayak gitu lah ya oke justice keadilan kamu disuruh bijaksana dan dewasa aja tidak perlu marah dengan orang yang menggosipkan diri kita kenapa karena orang itu tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya lebih baik disimpan aja energi kamu tersebut ya oke hanya kamu dan Tuhan aja yang tahu karena keadilan akan datang untuk diri kamu beberapa orang yang suka dijolimin orang dengan gosip-gosip ya tenang aja Tuhan akan berpihak kepada diri kamu kok ini ada jodhia libra ada disini kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya disini ada kartu the lovers ya jangan terpancing emosi oleh cerita-cerita orang tentang diri kamu tersebut kamu disuruh ya jangan menunjukkan kalau kalau gosip orang itu kan membuat kamu ini marah tapi seperti apapun gosip orang tentang diri kamu di hadapan mereka bawa enjoy aja deh bawa santai aja ya bawa happy aja bawa ketawa-ketawa aja kan supaya tandanya apa yang mereka katakan tentang diri kamu itu tidak benar semakin kita banyak berdali semakin kita banyak membuat pembenaran oh enak aja mereka bilang aku ini kayak-kayak begini asal mereka tahu aja ya asal lu lu tahu aja ya aku ini begini begitu aku ini tidak seperti kamu yang aku ini tidak seperti apa yang kamu bilang begini begitu ya itu malahan semakin memperkuat keyakinan orang yang digosipkan orang tentang diri kita itu rupanya benar karena kita ini jadi kepancing jadi sibuk lebih baik kita bawa santai aja the lovers bawa happy aja kek bawa senang aja kek biarin aja anggap aja kamu ini artis lah ya artis ini kan yang namanya artis kan juga tidak bakalan bisa jauh-jauh dari gosip juga kan anggap aja orang yang menggosipkan diri kamu adalah orang yang suka kepada diri kamunya tersebut tapi rasa suka mereka itu tidak terbalas oleh diri kamu makanya mereka bergosip tentang diri kamunya ini ada jodiac gemini ada disini oke atau bisa jadi the lovers ya kamu disuruh atau dipesankan carilah gandengan carilah seorang kekasih untuk kemanapun diri kamu ini pergi supaya orang-orang yang menggosipin diri kamu ini nggak laku lah nggak ada orang yang mau lah kan eh tau-taunya mereka itu salah kayak gitu ya ini juga kartu saran pesan yang terakhir disini time prince tenang aja seimbangkan antara hati dan pikiran kamu tidak usah kepancing emosi ya oleh orang-orang yang menggosipin diri kamunya tersebut seperti yang tadi saya katakan ya justice bawa santai aja deh bawa tenang aja mau mereka omongin apa-apa tom yang mereka ngomongin tersebut ya jauh berbeda dari karakteristik kepribadian kamu yang sesungguhnya jadi buat apa kamu ini sibuk kamu disuruh time prince seimbang tenang aja nggak perlu sibuk kayak nggak perlu meradang kayak marah-marah kayak sampai membuat pembenaran aku tidak kayak beginilah aku tidak kayak begitu lah yang bilang kamu ini kayak begini tuh siapa itu kan mereka kan oke dan saya ini kan hanyalah membacakan kartu aja jadi yang penting kamu ini tenang selama kamu ini tenang dan bawaannya itu santai percayalah ya orang-orang yang melihat kesantaian diri kamu tersebut mereka pasti akan percaya ih dia itu udah digosipin kayak gitu santai-santai aja kan berarti orang yang menggosipin orang yang satu ini orang itu yang nggak benar si tukang gosip itu yang nggak benar toh lihat dia itu juga santai-santai aja nggak ngaruh apa-apa seimbangkan hati dan pikiran kamu nggak usah marah ya ada sagitarius ada disini biarin aja orang mau ngomong apa cuekin aja kayak gitu ya tapi semakin kita membuat pembenaran aku ini nggak kayak begini nggak kayak begitu orang-orang makin menilai kenapa kamu ini sibuk berarti yang orang itu gosipkan tentang diri kamu ini rupanya benar nah kayak gitu ya kita lihat inisial dari orang yang menggosipkan diri kamu inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua pekerjaan pelak mobil pelak motor dari si orang yang bersangkutan atau ya nama panggilan mereka juga bisa atau nama kamu sendiri yang ketarik disini juga boleh atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si penggosip tersebut ya oke kita sama-sama melihat disini ada kartu ada Q ada L ada F ada E ada O ada Y ada W ada C ada G dan ada H ya oke inilah inisial yang ketarik ya untuk pembacaan kita kali ini ya kalau kamu merasa video readingan ini bisa berguna untuk membantu diri kamu saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe like komentar yang positif di channel saya ini supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat video-video readingan yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi dan saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih ya untuk teman-teman yang telah studi kiranya mendukung dan men-support channel saya ini dengan cara klik subscribe like komentar yang positif di channel saya ini oke dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu